Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusdiamawam Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi target atau produksi capaian output Pada aplikasi sakti tahun 2024 Ada pun catatan atau benang merahnya Bapak Ibu terkait dengan pengisian produksi caput ini Yang perlu kita perhatikan Pertama, silakan diisi sesuai dengan juknis tahun lalu Dan jangan dilakukan kirim terlebih dahulu Sebelum ada arahan dan petunjuk langsung dari KPPN setempat Takutnya ada update atau perubahan pada sistem aplikasi saktinya Yang kedua, isian target atau pengisi caput ini sebagai dasar Untuk nantinya mengisi laporan caput per bulannya Serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan penilaian IKPA Dan menjadi sumber data dalam penilaian Smart Command Q Terkait dengan nilai Smart Command Q Jika bobot penilaiannya masih sama dengan termus tahun lalu Untuk capaian volume MU atau NPRU Bobotnya sangat tinggi 43,5% Jadi untuk Smart Command Q ini sangat dominan atau besar perhitungannya Untuk hasil kinerjanya Yaitu volume RO-nya atau NPRU Untuk mendapatkan nilai Smart yang baik Satgan harus bisa mengidentifikasi Atau menghitung atau menargetkan isian produksinya Nih kiranya volume MU yang mana yang bisa dimaksimalkan atau tercapai di awal bulan terlebih dahulu Contoh, MU layanan pengkantungan dengan target satu layanan bisa langsung tercapai Atau diisi di bulan Januari Jadi silahkan Satkar berkomunikasi atau berdiskusi Atau sharing dengan Satkar-Satkar lainnya Yang nilai Smartnya tinggi tahun lalu Untuk cara atau trik pengisian volume MU-nya Yang nantinya akan dimasukkan dalam target pereksi ini Jadi kesimpulannya Meskipun pengisian target pereksi ini terlihat mudah Namun harus benar-benar diperhatikan juga pengisian targetnya Agar nantinya nilai IKPA dan nilai Smart Kemenkiu Keduanya berjalan dengan simbak Nilainya baik atau maksimal Jangan ada salah satu yang dikalahkan atau dikorbankan Misal nilai IKPA-nya baik namun nilai Smart-nya jelek Ada pun cara singkat pengisian di Saktinya Untuk koreksi caput ini Silahkan nanti di Menu Komitmen ROH Capaian Kenerja Target Kenerja Satkar Di sini Bapak Ibu Kami sudah langsung login ke aplikasi Sakti Mode Komitmen Tahun Anggaran 2024 Silahkan nanti dipilih Menunya Komitmen ROH Capaian Kenerja Target Kenerja Satkar Sebenarnya untuk pengisian target kenerja Satkar ini Tidak terlalu sulit Bapak Ibu Yang jadi masalah atau pengebelumnya Kita menentukan atau menargetkan Berapa target kinerjanya Sesuai dengan RNO yang ada pada Satkar kita masing-masing Atau DIPA kita masing-masing Di sini kami cuma mempunyai dua RNO Siswa MTS Penerima Bus dan layanan pengkantoran dengan target satu layanan Untuk penghitungannya Tata tabelnya Bapak Ibu Sama dengan tahun yang lalu yang kami buatkan Ada contoh atau skemanya seperti ini Untuk RNO Layanan pengkantoran dengan satu layanan Ini sangat mudah dihitung Bapak Ibu Biasanya untuk RNO ini bisa tercapai Di awal bulan terlebih dahulu Untuk target polom RNO-nya Seperti ini Di Januari kita isikan saja Sesuai dengan target RNO-nya satu layanan Untuk bulan-bulan berikutnya Tentunya diisikan 0 Artinya tercapai sudah di awal bulan Ini untuk RNO pengkantoran yang satu layanan Untuk RNO yang lainnya Bapak Ibu Silakan nanti diidentifikasi Dihitung sendiri Yang tahu masalahnya atau gambangannya Disatkan Bapak Ibu masing-masing Kami contohkan di sini RNO Bantuan Operasional Sekolah Atau Danabus Untuk RNO Danabus ini Pengkantoran dilaksanakan oleh Madagasa Tiap bulan biasanya ada Kita masukkan terlebih dahulu Masalah target PCMO-nya Atau penyakapan anggangannya Persentasi Karena RNO-din Bapak Ibu Tiap bulan ada Kita ikuti target nasional Untuk masalah serapannya Namun nanti tergantung Tergantung kegiatan yang Bapak Ibu Laksanakan Di sini kami ideanya Atau standarnya Jika RNO-din laksanakan tiap bulan Kita ikuti dengan serapan Nasional saja Biasanya Tenggelan 1 25% Tenggelan 2 Tahun semester 1 50% Tenggelan 3 September 75% Dan tahunan Atau Tenggelan akhir Tenggelan 4 Biasanya sudah selesai 100% Untuk masalah Serapan Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu Yang jadi masalah Tadi Masalah kolom RNO-nya Karena ini sangat menentukan Dengan nilai Smart Kemenkiu Tadi dominannya Bubutnya Sudah kami sampaikan Di awal Untuk smart Kemenkiu Capaian RNO Atau CRO-nya Ini Bubutnya Sangat tinggi 43,5% Sedangkan penyerapan Anggangan Cuma 9,7% Jadi Bapak Ibu Harus Maksimalkan Hasil Capaian Kenerjanya Atau Kolom RNO-nya Untuk mencapai Smart Kemenkiu Yang Tinggi Jika Rumusnya Masih Sama Dengan Tahun Yang Lalu Tahun 2023 Untuk Masalah Ini Bapak Ibu Silahkan Nanti Dikanyakan Tau Sharing Dengan Teman-teman Satkar Lainnya Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Nilai Smart Yang Tinggi Jika Ada Pengalaman Teman-teman Yang Lain Dengan Nilai Smart Yang Tinggi Pada Tahun-tahun Sebelumnya Jika Kita Isi Pada Tahun Yang Lalu Untuk Dana Bus Ini Kami Isi Tiap Bulan Ada Volume Mo Artinya Dibagi Rata Bapak Ibu Untuk Pengalaman Tahun Yang Lalu Minimal Kita Pada Akhir Tahun Desember Ini Nilai Smart Baik Dengan 85,70 Nilainya Ini Minimal Mendapatkan Nilai Baik Bapak Ibu Jika Kita Isi Sama Dengan Tahun Yang Lalu Disini Bapak Ibu Kami Ingin Juga Mencoba Bagaimana Supaya Mendapatkan Nilai Smart Yang Amat Baik Atau Sangat Tinggi Makanya Nanti Silahkan Bapak Ibu Tau Teman-teman Saat Keren Lainnya Jika Tau Cara Sampaikan Kepada Kami Di Kolom Kementar Youtube Kami Disini Bapak Ibu Kami Analisa Terlebih dahulu Cara Pengisian Untuk Kolom Dan Abus Ini Di Awal Januari Tercapai Kami Isi Terlebih dahulu Seperti Ini Dibagi Tiga Bapak Ibu Jadi Januari Kami Bagi Tiga Isiannya Tercapai Kolom Seperti Ini Selanjutnya April Tercapai Seperti Ini Dan Juli Jadi Maksimalnya Bapak Ibu Kami Selesaikan Di Bulan Juli Ini Kami Coba Coba Saja Bapak Ibu Jadi Seperti Ini Isiannya Jika Mengikuti Yang Kami Sampaikan Disini Artinya Ini Dibagi Tiga Maksimal Bulan Juli Sudah Selesai Terpenuhi Semua Untuk Target Kolom RU Sesuai Dengan Target DIPA 626 Ini Totalnya 626 Januari Kami Kami Bagi Tiga Ini 226 April 200 Juli 200 Setelah itu Bapak Ibu Tinggal kita Salin Atau Isikan Ke Aplikasi Saktinya Tuk 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 Cahara Di Aplikasi Saktinya Sangat Mudah Bapak Ibu Ini Kami Kembali Ke Layang Aplikasi Cahara Pengisiannya Kita Contohkan Yang Pertama Terlebih dahulu Layanan Perkantungan Dengan Satu Layanan Tinggal Diklik Saja Yang Pengisiannya Kita Ubah Setelah itu Kita Isi Otomatis Untuk Satu Layanan Ini Ada Fasilitas Isi Otomatis Coba Kita Pakai Ini Saja Terlebih dahulu Nanti Kita Akan Sesuaikan Jika Tidak Sesuai Hasilnya Kita Klik Proses Bapak Ibu Sudah Tingisi Bapak Ibu Ini Hitung Otomatis Untuk Penyerapan Atau PCRN 8,33 Tiap Bulannya Sedangkan TPM Kolom RN Bapak Ibu Ini Sudah Tercapai Diisi oleh Aplikasi Juga Bulan Januari Yang Lainnya Sisanya Tidak Pengagi Diisi 0 Semua Yang Gini Masalah Hitung Otomatis Ini Biasanya Bapak Ibu Untuk Nilai Disini Bapak Ibu Angka Disimpannya Disini Kurang Bapak Ibu Biasanya Standar Nasional Tadi Bagusnya Tadi Ini Untuk Maret 25 Kita Ubah Bapak Ibu Disini 8,34 Supaya Mendapatkan 25 Ini Setelah Ada lagi Nanti Selisih Bapak Ibu Di bulan Juninya Kita Ganti Lagi 8,34 Supaya 50 Oke Setelah 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 Bapak Ibu Setelah 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 Biasanya Di Desember Ini Kita Kurangi 3 Bapak Ibu 8,34 Pastikan Maksimanya 100 Dicek Sekali lagi Bapak Ibu Isiannya Untuk Kolom Bengonya Tadi sudah Maksimal Didihan Orang Sudah Tercapai Langkah Berikutnya Bapak Ibu Tinggal Kita Simpan Oh Mohon Maaf Bapak Ibu Lupa Untuk Masalah Polarisasi Capaian Silahkan Nanti Dibaca Juknisnya Terkait Masalah Polarisasi Capaian Disini Kami Menggunakan Polarisasi Maksimais Dan Polarisasi Stabil Bapak Ibu Baca Saja Juknisnya Waktunya Kami Stabil Untuk Polarisasi Capaiannya Maksimais Coba Kita Simpan Sangat Teknis Untuk Pengisian Periksi Ini Tidak Begitu Sulit Bapak Ibu Yang Sulit Tadi Kita Menentukan Polom RO Kita Kembali Ke RO Satunya RO Dana Boost Kita Klik Kita Ubah Tanda Pencil Kita Pilih Terlebih dahulu Polarisasi Sama Seperti Tadi Maksimais Dan Stabil Untuk Pengisian Disini Bapak Ibu Silahkan Nanti Diisi Sesuai Dengan Nilai Atau Target Masing-masing Berapa Nilainya Untuk Dana Boost Tadi Kami Hitung Seperti Ini Bapak Ibu Nilainya Kita Isikan Saja 7 8 10 Maret 25 Ini Target Nasional Bapak Ibu Kami Contohkan Untuk Penyerapan 8 7 10 Juninya Maksimal 50% Penyerapan 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 10 8 7 September Maksimal 75 Dan Setelah Setelah Bapak Ibu Maksimal Nilainya 100 Untuk Untuk Polom Muenya Tadi Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicari Ternyata Bagaimana Supaya Mendapatkan Nilai Smart Yang Tinggi Karena Bobutnya Jika Sama Dengan Tahun Lalu Smart Itu Dominan Terhadap Polom Muenya Ini Kami Contohkan Kami Bagi 3 Seperti Ini Kita Isikan Di awal Januari 226 Seterusnya Kami Masukkan Di Bulan April 200 Seterusnya Kita Selesaikan Di Bulan Juli Bapak Ibu 200 Sudah Selesai Ini Sesuai dengan Target 626 Yang Lainnya Tidak Peranggung Diisi Maksimal Jangan Lebih Dari Target Dipa Di Sini Kita Simpan Bapak Ibu Oke Ini Sudah Selesai Bapak Ibu Saya Nanti Dilanjutkan Dengan NONO Yang Lainnya Jika Sudah Selesai Semuanya Diisi Bapak Ibu Jangan Dikirim Terlebih dahulu Silahkan Nanti Tunggu Arahan Informasi Dengk KPN Terkait Pengisian Target Pengisi Ini Jika Sudah Ada Arahan Atau Informasi Dengk KPN Untuk Dikirim Silahkan Lakukan Kirim Ini Saja Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Keurangan Tengselah Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Bangka Tuh